Kita ke informasi lain, Saudara Gunung Api Ruang di Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi. Warga di sekitar gunung diminta agar segera pindah ke lokasi yang aman. Sesuai informasi dari pengamatan Gunung Api, terjadi erupsi pada Jumat sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hingga kini status Gunung Api Ruang masih di level 4 awas. Posko pengungsi dibuka di Kampung Apeng Salah di Kecamatan Tagulandang. Warga pun melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman. Jam 5 tadi ada luar asap lagi di Gunung Ruang. Banyak masyarakat dengan sendirinya evakuasi mandiri. Sebenarnya sudah agak normal, tapi karena ada awan yang naik tinggi mengepul dari mulut ketok kawa dari Gunung Ruang. Jadi masyarakat sudah menghindar lagi kembali ke Tagulandang utara ini. Sayangnya warga Pulau Ruang yang dievakuasi ke posko pengungsian di Kampung Apeng Salah, Kecamatan Tagulandang mengaku tak nyaman di pengungsian. Bantuan makanan siap saja dikeluhkan karena warga mengaku tak terbiasa. Selain itu warga meminta ditambahkan alat tidur seperti kasur dan selimut. Lokasi pengungsian juga terpantau, sangat gelap karena tidak ada aliran listrik. Karenanya warga meminta dipasangkan lampu. Para pengungsi ini juga membutuhkan air bersih serta perlengkapan anak-anak dan balita. Akibat erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara, pengelola Bandara Samratulangi Manado ditutup hingga Sabtu siang. Status penundaan layanan penerbangan Bandara Penerbangan Samratulangi diperpanjang sejak Kamis hingga Sabtu 20 April 2024, yakni pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Otoritas Bandara Wilayah 8 menetapkan penundaan ini berdasarkan Notam Air NAF Indonesia Cabang Manado. Pengelola Bandara Samratulangi juga meminta para penumpang untuk mengupdate informasi dari setiap maskapai penerbangan. Imbas erupsi Gunung Ruang juga sampai ke Sulawesi Selatan. Calon penumpang tujuan Ternate dan Manado tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Mereka menunggu kepastian penerbangan pasca erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Sebagian calon penumpang pun mengajukan pengembangan uang tiket. Sementara itu imbas erupsi Gunung Ruang, timbas Sarnos Manado juga mengevakuasi warga binaan dan pegawai lapas Tagulandang. Total sebanyak 47 orang yang dievakuasi. Terdiri dari 11 orang pegawai lapas, 17 warga binaan dan 17 warga Tagulandang. Proses evakuasi menggunakan KN Bimasena dari pelabuhan Tagulandang menuju pelabuhan Likupang Desa Munte, Kabupaten Minahasa Utara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Yanemike Singal di Kepulauan Sitaro dan Doni Arai di Bandara Samratulangi Manado. Kita ke Yanemike terlebih dahulu. Yanemike selamat pagi. Bagaimana aktivitas Gunung Ruang pagi hari ini? Ya, selamat pagi. Kami informasikan saat ini saya sedang berada di Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Lokasi sempat saya melaporkan di pos serpadu yang dibahun oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro bersama dengan sujim belak stakeholder. Dan kami pantau untuk pagi hari ini aktivitas Gunung Ruang sendiri memang mengalami penurunan aktivitas dibandingkan dengan aktivitas kegempaan pada kemarin sore. Pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia ternyata bahwa kemarin itu memang sempat terjadi peningkatan aktivitas kegempaan yang menyebabkan ada material abu vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Ruang itu sendiri. Dan dari tempat saya melaporkan ini memang posko terpadu ini ada beberapa dengan berjarak sekitar 50 meter terdapat posko pengungsian dari warga yang memang berasal dari desa yang ada di Pulau Ruang di mana terdapat Gunung Ruang ini sendiri. Kami memantau juga memang ini sudah merupakan hari keempat warga berada di tempat pengungsian dan memang sangat terbatas situasi dan keberadaan di sini. Pemerintah bersama dengan TNI juga dan stakeholder terkait berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dari para pengungsi. Tapi memang diakui sangat terbatas listrik dari PLN memang mati sejak kejadian erupsi hingga hari ini belum ada listrik di posko terpadu memang hanya mengandalkan listrik genset. Dan itu memang terbatas kebanyakan hanya digunakan pada saat malam hari itu menyebabkan penerangan saat malam hari sangat terbatas. Yang berimbas juga terhadap akses ke persediaan air bersih untuk membantu mobilitas dan aktivitas masyarakat di pengungsian ini menjadi lebih terbatas. Begitu. Iyanah, apakah masih ada warga yang belum dievakuasi sampai dengan saat ini? Ya, untuk warga yang berada di Pulau Ruang, di pulau yang sama dengan Gunung Ruang berada, ada dua desa. Setidaknya PMK pencatat ada 495 jiwa dari dua desa itu sudah semuanya dievakuasi dari Pulau Ruang dan berada sebagian di bagian desa berada di Pulau Tagulandang. Dan Pulau Tagulandang ini memang jaraknya sangat dekat atau memang berhadapan langsung dengan Pulau Ruang ini dan mereka sudah dievakuasi salah satu di desa Apengsela berjarak kurang lebih 8 km dari kawah Gunung Ruang ini sendiri. Dan petugas juga dari kepolisian dan TNI masuk pencat Sitaro, siang ini mungkin rencananya akan menisir warga-warga yang melakukan evakuasi mandiri, bukan di rumah-rumah serabat atau keluarganya, tapi yang kemungkinan besar mengungsi di areal-areal perkerbunan. Yana bisa gambarkan kepada kami lebih lengkap terkait dengan bagaimana situasi di pengungsian, apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh warga yang saat ini telah dievakuasi? Memang berdasarkan keterangan atau hasil wawancara kami dengan sejumlah warga dari kampung lain Patehi, mereka mengaku cukup sulit untuk beradaptasi dengan suasana pengungsian, di mana memang dari sisi ketersediaan kebutuhan dasar masih cukup terbatas, mereka juga mengeluhkan tempat tidur yang memang masih menggunakan alas lantai, hanya menggunakan pikar yang titik. Mereka berharap bahwa pemerintah bisa memberikan bantuan kasur sehingga mereka bisa beristirahat lebih baik dibandingkan pada kesempatan sebelumnya. Selain itu juga warga sangat berharap ketersediaan listrik untuk menerangi aktivitas pada saat malam hari, termasuk juga listrik yang akan membantu untuk ketersediaan terhadap akses air bersih, yang memang merupakan kebutuhan kita. Ya, dari Yanomika, kami beralih ke Manado, ada Jurnalis Kompas TV, Doni Aray di Bandara Samratulangi. Doni, selamat pagi, rencananya Bandara Samratulangi ini ditutup hingga pukul 12 Wita. Apakah ada potensi diperpanjang? Baik, selamat pagi, Okta. Hari ini, Sabtu 20 April 2024 adalah hari ketiga pihak bandara atau otoritas bandara Samratulangi Manado memperpanjang penutupan operasional bandara Samratulangi Manado. Hal ini tentu berdasarkan notam dari Air Nav Indonesia, Jabang Manado, yang berdasarkan juga hasil pemantauan paper test di air site Bandara Samratulangi Manado, yang menunjukkan sebaran abu vulkanik yang masih tinggi di wilayah angkasa Bandara Samratulangi Manado. Kemudian juga, pendidikan penutupan ini itu berdasarkan juga karena kemarin itu Jumat sore, aktivitas vulkanik Gunung Ruang di Tagulandang itu terjadi seburan bu vulkanik yang cukup tinggi. Dan pihak otoritas akhirnya memutuskan untuk memperpanjang penutupan operasional bandara Samratulangi hingga pukul 12 Wita hari ini. Dan akibat dari penutupan ini juga, pihak bandara dan maskapai harus membatalkan. Hari ini hingga pukul 12 itu ada sebanyak 18 penerbangan terjatual yang akan dibatalkan. 10 penerbangan keberangkatan dari Manado, kemudian 8 lainnya adalah keberangkatan yang menuju ke Bandara Samratulangi Manado. Dan pihak bandara juga membuka pelayanan di Bandara Samratulangi Manado maupun di maskapai masing-masing untuk penumpang yang ingin melakukan reschedule maupun refund tiket. Okta. Doni, artinya saat ini masih adakah penumpukan cowok penumpang yang batal berangkat atau melakukan refund di sana? Ya, Oltar. Jadi dari kemarin itu memang terjadi penumpukan dan hari ini juga mulai berdatangan warga yang sejak pagi mulai berdatangan untuk menanyakan langsung status mereka apakah akan ada jadwal penerbangan atau seperti apa. Dan pihak bandara meminta penumpang untuk mengakses informasi yang benar langsung ke pihak maskapai ataupun datang langsung ke Bandara Samratulangi Manado untuk memperoleh informasi yang jelas terkait dengan penutupan operasional Bandara Samratulangi Manado. Okta. Ya, baik Bandara Samratulangi rencananya ditutup sampai pukul 12 Wita kemudian juga ada 18 penerbangan dibatalkan dan tadi Yanemike Singel mengabarkan bahwa saat ini aktivitas dari gunung ruang sudah mulai menurun dan ada sejumlah jiwa yang sudah dievakuasi tapi masih membutuhkan bantuan karena saat ini masih terbatas di pengungsian. Terima kasih, Junaes Kompas TV ada Yanemike Singel di Kepulauan Sitaro tadi dan juga Doni Arai di Bandara Samratulangi Manado. Selamat bertugas kembali teman-teman. Selamat menikmati.